Intro Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang pencuri mobil pejabat dinas perhubungan Bandar Lampung ditembak kakinya, penadah mobil curian itu turut ditangkap. Tanda unik di koper jemaah haji supaya lebih mudah dikenali. Koper diberi boneka hingga sandal anak-anak. Pulauan pedagang dan buru bangunan di Tulang Bawang menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dan kamis pagi tewas akibat tertabrak kereta api batu. Tentu bara rangkaian panjang atau babaranjang di dekat pintu perlintasan Kelurahan Gampung Baru Kedatuan Bandar Lampung. Kejadian ini sempat menggegerkan warga sekitar dan para pengendara yang melintas. Warga tidak mengenali identitas korban. Menurut petugas PT KAI, korban diduga adalah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Sebab ia sempat terlihat pada sehari sebelumnya mondar mandir dekat perlintasan kereta api ini. Ia bahkan beberapa kali diusir petugas penjaga pintu perlintasan saat akan ada kereta yang lewat. Kejadiannya teman-teman dari kemarin itu udah mundar mandir di sini. Nah sempat tadi subuh dia berhenti di situ, duduk di dekat perlintasan, diusir, lari ke arah sana. Arah sana lari ke sana sudah gak kelihatan lagi. Tadi pagi nongol lagi. Istri ini sudah kita bunyikan, pangan pintu kita tutup, dia bangun, lari ke pinggir. Sudah lari ke pinggir, kereta sudah dekat, dia malah turun. Turun, sempat saya teriaki, tapi dia namanya orang gila gak dengar, mungkin dia ketempel kereta dari sebelah kanan. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit umum Abdul Muluk, Bandar Lampung, untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang anggota komplotan pencuri mobil ditangkap dan ditembak kakinya oleh polisi Polresta Bandar Lampung, Rabu Malam. Tersangka bernama Zaihul Hak Adipar, 39 tahun, warga Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Tersangka mencuri mobil milik seorang pejabat di Dinas Perhubungan Bandar Lampung bersama dua temannya yang masih buron. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mencuri mobil yang diparkir di depan rumah korban dengan mudah, sebab kunci kontaknya tertinggal dalam mobil. Mobil curian kemudian dijual oleh tersangka. Yang kedua kalinya. Namun kunci? Terus apa yang bawa mobil itu? Yang bawa mobil saya. Terus di taruh dimana lagi? Tepat kawan? Saya ngikutin Jack, diarahin ke gerasi, kayak gudang gitu. Berapa orang kamu orang itu ngambil mobil? Berdua. Berdua? Duit hasil penjualan bagi-bagi? Dibagi tiga. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian bisa menemukan keberadaan mobil korban. Namun plat nomor polisinya telah diganti dengan yang nomor polisi palsu. Mobil hasil curian tersangka itu rupanya dibeli oleh David Peter, seorang warga kota bumi Lampung Utara. Pembeli mobil curian turut ditangkap sebagai penadah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah truk terguling di jalan lintas Sumatera-Bakau Hedi, Lampung Selatan, KB Siang. Truk bermuatan kotoran ayam yang sedang melaju dari arah Bakau Hedi menuju Bandar Lampung, Celaka setelah sempat menabrak pagar pembatas di tengah jalan. Kecelakaan mengakibatkan petaka bagi seorang pengendara motor yang tertimpa muatan truk. Korban seorang wanita dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Motor korban rusak. Menurut pengembudi truk, kecelakaan berbulasan akan menyalip. Tiba-tiba muatannya yang terlalu tinggi itu miring dan nyaris tumpah hingga mengakibatkan truk tidak seimbang. Truk yang kehilangan kendali menabrak pembatas jalan dan terguling. Tadi gini pak, muatannya miring sebelah, jadi mau menghindar pusok, jadi kita ngantemnya ke belah kiri, jadi ya gitulah, akhirnya angguling. Oh berarti bukan karena rem long pak ya? Tidak pak, berat sebelah. Berat sebelah, bawa aneh. Jadi depan ada pusok, kita belok ke kiri, jadi langsung golen gitu. Yang bawa motor tadi, ini bukan yang timbur, kayaknya ketimpa karung begini. Oh ketimpa. Terus sekarang itu yang korban motor ini dibawa kemana pak? Ini itu, sudah digali gak dia tuh? Korbannya itu yang bawa motor ini apa pak? Dia bawa ke rumah sakit. Dia bawa ke rumah sakit, dia perempuan. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sebab pajak buatan truk yang tumpah ke tengah jalan. Kecelakaan ini ditangani Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Terdapat pemandangan unik pada koper bawaan jemaah haji saat akan masuk asrama di Raja Basa Bandar Lampung. Di bagian luar, banyak koper yang diberi tanda unik, mulai dari boneka, kain hingga barang-barang unik lainnya. Di antaranya Queen Pristi dan Mugiman, calon haji asal Bandar Lampung. Kopernya diberi tanda boneka putrinya. Selain bisa mudah dikenali, boneka itu juga sebagai barang untuk obat kangen dengan putrinya selama menjalankan ibadah haji. Boneka ini, apa maksudnya nih bu? Ya, karena kan jemaah haji itu berjuta-juta manusia di sana ya pak. Jadi biar kita bisa nandain mana koper kita dan kebetulan ini juga punya anak saya. Jadi supaya pengingat selama 40 hari di sana bisa obat kangen sama anak di rumah. Kenapa dipilih boneka bu? Ya karena salah satu barang kesayangan anaknya. Apa sendal ya bu? Ya, sendal aja. Kenapa bu bawa sendal itu? Tanda aja bu, tanda. Tanda gimana bu mas rumah? Ya ketahuan tidak punya saya gitu. Oh biar gak ketukar barang-barangnya? Ya, ini kan tanya-tanya, kita tanya sendiri gitu bu. Barang-barang sebagai tanda unik pada koper jemaah haji tidak melanggar dengan syarat dinilai masih wajar dan tidak membahayakan. Sesungguhnya yang tidak dibolehkan itu adalah berupa cairan ya. Di atas 100 mili itu tidak diperbolehkan. Kemudian makanan-makanan yang tidak ada jelas ya, merek dan tanggal kadal luar saya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar boneka dan itu mungkin merupakan bagian hiburan dari jemaah anaknya pada saat di sana, ya insya Allah tidak merepotkan mereka insya Allah diperbolehkan. Kuota jemaah haji Lampung tahun ini 7.050 orang. Berdasarkan data kemenak Lampung hingga Kamis 1 Juni, tercatat sebanyak 2.600 orang sudah diberangkatkan jadi jemaah haji ke Tanah Suci. Jemaah haji dalam kloter 26 asal Bandar Lampung akan diberangkatkan Jumat hari ini pukul 2.40 waktu Indonesia Barat. Harsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.